Ini adalah contoh jadwal setiap hari di sekolah. Dia sampai di sekolah, mari sampai dia melaporkan ke gurunya, mungkin memberi salam, setelah itu apelajaran membaca, menulis, matematika, terus habis itu istirahat. Habis istirahat dia mungkin mencatat, membuat jurnal. Terus ada olahraga, makan siang, ada kegiatan seni, mungkin di sini bisa dilihat mau mengguntik, mau mewarna, ngelem. Terus dia membaca, ada kegiatan membaca buku, terus pulang. Hal-hal ini yang kita bisa lakukan. Kalau umamanya ada juga yang di sini dikasihkan tanda. Kalau sudah mungkin dicopot. Jadi ini adalah mungkin kita taruh di board yang bisa ditempel-tempel. Kalau sudah selesai dicopot, jadi anak itu tahu. Kita sampai di mana? Saya sampai masih kurang berapa yang harus kita lakukan. Dan mungkin kalau anak yang sudah tahu jam, kita akan berikan jamnya di sini. Oke. Sampai di sekolah pukul 8 pagi. Mungkin pelajaran reading-nya ini selama dari 8 sampai jam 8.30. Mungkin 30 menit atau 15 menit. Ini 15, 15, 15 lah. 8 sampai 8.15. Matematika jam 8.30 sampai jam 8.45. Seperti ini, yang satu ini. Ada jamnya. Jam 5 sampai jam 5.30. kegiatan yang anak membantu menyiapkan meja. Dengan arahan. Jadi anak ini masih belum bisa mungkin. Jadi harus... Jam 5.30 sampai jam 6. Dia makan. Setelah makan, dia juga harus membantu membersihkan meja makan. Jam 6 sampai jam 7 mungkin ini keliru. Dia dapat main, boleh main. Terserah dia mau main apa. Nah ini semua ini terserah. Ibu kalau mau. Ini cuma contoh. Ibu bisa buat foto sendiri. Diprint, dilaminating. Terus belakangnya dikasih kretekan. Terus bisa ditempel-tempel. Ditempel di bot, mau ditempel di tembok. Tempat-tempat yang sering dilalui anak. Atau kalau di bot itu bisa dibawa kemana-mana. Anak ini tahu apa yang harus setelah ini. Apa yang harus dilakukan. Kalau dia sudah melakukan, mungkin dia sendiri yang akan mencopot. Supaya dia tahu. Dia akan sering, kalau dia sudah bisa melakukan ini, dia akan sering melihat kira-kira apa. Nah, kalau sudah selesai, ya anak ini mungkin kadang-kadang kan enggak tahu cara pakainya. Kita harus mengajarkan cara pakainya kalau sudah selesai bagaimana. Mungkin ini di bawah ini dikasih kantong, jadi dimasukkan ke dalam kantong. Jadi kalau mamanya pagi-pagi, mungkin schedule ini setiap pagi harus diberikan ke anak. Jadi sebelum aktivitas kita setiap hari, untuk aktivitas besok, untuk aktivitas nanti di sekolah, nanti pelajaranmu apa saja. Ini kadang-kadang yang berkaitan dengan buku-buku yang harus dibawa. Dia harus membawa buku matematika, membaca, menulis. Jadi ini enggak diberikan pada saatnya. Pada saatnya juga, tapi anak itu sebenarnya tahu. Kalau maunya kita mau anak yang pencemas, terutama. Kalau dia senang, oh besok, apa acaramu besok? Nah, acaramu besok di sekolah seperti ini. Nah, besok kamu pengen main apa? Atau habis ini kita mau main nih. Ini ada pilihan mainan banyak kan? Dia mungkin bisa menunjuk atau ibu bisa buatkan satu permainan, satu gambar yang bisa dia pilih. Aku pengennya main ayunan, atau aku mau main bola, atau mau main ini, lompat-lompat di atas, tiba-tiba saya lupakan. Nah, itu semua hal ini sangat tergantung sama ibu, tergantung dengan kemampuan anak. Kalau kita anak masih belum mengerti, ibu berikan, mungkin dengan foto yang lebih besar, dan mungkin dengan dua rutinitas saja. Sepertinya ini, 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 ini. Oh, ini saja. Habis makan, main. Jadi cuma dua saja. Kalau anaknya masih belum mengerti kan, makan dulu, habis itu boleh main. Nah, jadi di dalam satu board itu mungkin cuma dua. Nomor satu, makan, kedua main. Nanti tambah lama, tambah banyak. Talisnya tambah banyak. Jadi mungkin dulu cuma habis makan, main. Mungkin habis itu tambahin satu aktivitas lagi. Dua aktivitas, baru main. Mereka biasanya enggak keberatan. As long as kegiatan itu enggak terlalu membuat dia, kegiatan itu enggak menyulitkan dia, kegiatan yang bisa dia lakukan, dan waktunya jangan lama-lama. Mungkin seperti ngelap ini ya. Mungkin salah ngelap secara sempurna. Tapi kita bantulah mereka. Kita arahkan dia supaya setiap harinya itu akan semakin sempurna. ngelap sekali gini aja, udah selesai. Habis itu besoknya, ayo lagi yang ini, dilap lagi yang ini. Jadi tiap hari itu bertambah, pengharapan kita bertambah. Yang harus dilakukan. Ini sebenarnya sumberi daripada yang tadi yang kita lakukan di atas. Kita sudah bicarakan di atas. Pastikan kita memberitahu apa yang kita harapkan dengan baik. Pastikan, kenapa saya pastikan, pastikan. Karena saya merasa kalau dengan kata pastikan itu kita, saya meminta ibu benar-benar melakukan itu. Pastikan kita memberitahu apa yang kita harapkan dengan jelas. Dan pastikan anak mengerti akan hal itu. Misalnya dengan bantuan visual. Pastikan anak mampu dan senang melakukan hal-hal yang kita harapkan. Misalnya seperti makan pisang sambil duduk. Dia sukanya makan pisangnya. Nah, duduknya memang target kita. Kalau dia nggak suka makan pisang, nggak suka duduk, itu sudah dua aktivitas yang harus diperjuangkan oleh dia. Jadi, kalau kita mau duduk, ya duduk aja. Tapi duduk kalau kita nggak melakukan apa-apa kan nggak ada targetnya. Nah, terus anak-anak itu, atau mungkin anak-anak ini duduk sambil mewarna. Jadi, kalau mewarnanya, jangan sebesar ini. Mungkin mewarnanya yang kecil aja segini. Kalau kita tujuan kita, dia nggak boleh... Mengwarna keluar garis. Padahal anak kita masih belum bisa. Garisnya kita ganti sama stick ice cream. Dimana kalau bordernya aja sama yang diwarna itu nggak sama tingginya. Dia akan pasti tahu di mana dia harus berhenti. Dan itu dia nggak akan keluar dari garis. Oke, bagus. Atau kita mintanya dia bisa mewarna, memenuhi, penuh. Jadi, kita harus spesifik yang kita harapkan itu apa. Setelah anak kita bisa melakukan yang kita harapkan, kita bisa merasakan satu kesenangan, kesuksesan. Wah, saya bisa membuat anak kita bisa melakukan hal itu. Mungkin di bordernya dari ice cream. Saya mau ngomong itu. Dari border ice cream, ya bisa lah pasti lah. Bung Peong itu bordernya stick ice cream. Saya akan mintanya dia nggak melampaui garis border. Pertama dengan ice cream. Habis itu kasih bordernya itu gede. Garisnya itu nggak cuma seujung ini. Mungkin garisnya kita buat berapa cm. Sebesar stick ice cream. Tapi sudah nggak pakai stick ice cream. Itu yang terus bertahap, kita perkecil garisnya. Dari mungkin 1 cm jadi diambil 0,75 cm. Habis itu 0,5 cm. Terus tambah kecil sama kecil. Sampai segaris. Tapi jangan lupa setiap satu fase, satu target kita lambauin, kita harus merayakannya. Merayakan itu nggak usah terlalu gimana ya. Ibu juga harus, kita harus sebagai orang manusia, kita perlu mendapatkan perasaan sukses itu. Kita boleh share kepada orang yang mengerti, anak saya sekarang sudah bisa ini loh. Walaupun bisanya itu menurut, kalau saya tahu kalau kita ngomong dengan orang-orang yang punya anak normal, kita akan ketawain. Oh, cuma bisa gitu aja kok kamu suka. Kamu nggak tahu. Itu perjuangan saya untuk bisa membuat anak saya bisa melakukan hal itu. Nah, jadi kita bisa ngomong dengan mungkin dengan suami atau dengan saudara. Nah, itu melepaskan kesenangan kita itu perlu juga. Karena setelah itu membuat kita lebih bersemangat lagi. Kita menghargai diri kita sendiri atas apa yang sudah kita lakukan. Pastikan anak mengetahui hadiah apa yang menanti setelah itu. Jadi nanti ada gambar di mana dia harus berbuat apa, terus hadiahnya juga harus ada dalam bentuk gambar. Problemnya, sesuatu hal yang baru dan tidak pernah dilakukan. Jadi problem yang akan kita pecahkan di sini adalah pastinya sesuatu hal yang baru, mungkin yang nggak pernah dilakukan. Atau saya mungkin keliru dalam hal ini, bukan harus baru dan tidak pernah dilakukan. Mungkin pernah dilakukan, tapi tidak sukses. Anak saya masih belum bisa ini, belum bisa itu. Dia sudah melakukan, tetapi masih belum. Dan kita jangan lupa berikan bantuan yang maksimal supaya anak kita itu juga merasa senang melakukan itu. Kalau anak kita merasa senang melakukan hal itu, dia mau mencoba berkali-kali, pasti anak kita akhirnya bisa. Jadi ada juga orang tua itu yang mau membuat anaknya itu nggak bisa-bisa. Kalau sudah bisa, ya tapi kita masih belum bisa gini. Bu, tolong kita nggak bisa membuat. Terus kalau mau seperti kita pun bisa juga marah. Omanya kita ngomong, oke, anak saya sudah bisa menulis. Ya, tapi tulisannya masih besar. Ada saja yang dikomplankan. Oke, boleh komplain, tetapi dengan cara yang positif. Bukan terus mengkritik. Kalau kita saja, kita seperti masak telur saja. Masak telur gampang, mungkin telur dadar. Ya, tapi telurnya gosong, masih nggak enak. Kalau orang yang kita kasih makanan selalu mengkritik kita, kita akhirnya lama-lama sebel. Nah, itu loh. Jangan sampai mengkritik anak kita sebel dengan kita. Akhirnya dia nggak akan mau bekerja sama dengan kita. Itu banyak mungkin orang tua kadang-kadang kita juga frustasi, tapi kita melepaskan frustasi itu ke anak kita sendiri. Kasian dia. Nah, tes bonderis ini yang saya katakan tadi, setelah kita melakukan atau menjelaskan apa yang harus dilakukan anak dengan gambar, hadianya dengan gambar mungkin, atau untuk anak-anak yang saya contohnya untuk anak yang belum bisa bicara. Terus anak masih melakukan tes bonderis ini, dia ngetes kita. Apa yang harus kita lakukan kalau anak seperti tadi, nggak boleh buang kacamata di lantai. Dia malah ambil kacamatanya dibuang di lantai sambil melihat kita. Terus apa yang harus kita lakukan kalau anak kita melakukan hal itu? Nah, jangan didiapkan. Atau kadang-kadang itu yang paling cepat yang ngambilkan itu mungkin pembantu atau caregiver-nya, apa yang biasanya neninya, susternya, oh dia tahu bahwa anak ini melakukan sesuatu yang nggak boleh. Tapi cepat-cepat yang ngambilin, biasanya pembantu atau siapapun yang sangat sayang sama dia. Nah, itu kita harus berkomunikasi. Jangan lakukan itu. Karena kita yang kita harapkan, yaitu komunikasi dengan orang-orang sekitar itu juga penting. Supaya anak ini tidak merasa, saya punya backup. Nggak apa-apa, saya dimarahin sama mama saya. Saya punya backup. Mungkin kakeknya atau neneknya. Nah, itu akan membuat merusak program kita. Lakukan dengan tegas dan baik. Tegas saya yang ngomong. Nggak perlu tegas itu bukan suara yang harus menjerit, berteriak, lakukan. Tidak boleh. Ambil kacamatanya. Nah, kalau dia nggak mau ngambil, ya itu kita prom dia. Kita prom dia, dia walaupun marah ya, kita ambil, peganglah. Prom, ambil, taruh sana. Nah, kalau begitu dia sudah taruh di atas meja, kamu mau, bagus. Ini lihat, kacamatanya tidak dibuang. Nah, kita, kalau dia sudah melakukan hal yang baik, dia, kita kasih perhatian yang dia mau. Sebenarnya semua anak itu pengennya yang perhatian yang bagus. Cuma kadang-kadang kita itu gini, kita itu salah mengkomunikasikan. Begitu mungkin kacamatanya sudah taruh. Yang kita ngomongnya gini, nah itu loh, yang mama minta itu kayak gitu, jangan nakal lagi lain kali ya. Nah, itu ngapain kita ngomong kayak gitu? Nggak ada harganya, malah membuat semakin runyah mana kita, nggak suka sama kita. Nah, Terima kasih. Terima kasih.